Halo semua kembali lagi di channel Ngomongin Film Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film Yang menceritakan tentang sebuah keluarga yang harus bertahan hidup sendirian Karena umat manusia hampir punah akibat teror dari makhluk misterius Makhluk-makhluk ini bukanlah makhluk biasa karena ia memiliki kulit yang sangat tebal Serta pendengaran yang sangat tajam Dan siapapun yang bersuara akan langsung diterkam oleh makhluk mengerikan itu Lalu apakah keluarga kecil ini mampu bertahan hidup tanpa mengeluarkan suara sama sekali? Wisrosa Kesuen langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Di awal film kita akan diperlihatkan dengan kondisi kota yang sudah sangat sepi Bahkan hampir tak ada seorang pun yang berhasil bertahan hidup Sejak terjadinya bencana mengerikan yang terjadi pada 3 bulan yang lalu Meski peradaban umat manusia saat ini hampir punah Ternyata salah satu keluarga mampu menyelamatkan diri dengan cara berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat Agar mereka tak memancing makhluk yang sering mereka sebut sebagai dead angel atau malaikat maut Yang mampu mendengarkan suara hingga suara terkecil sekalipun Demi bisa bertahan hidup Mereka mencoba mencari beberapa persediaan makanan serta obat-obatan di salah satu toko yang ada di kota Tetapi tanpa disadari ketika mereka pergi dari sana Si kecil ini justru mengambil salah satu mainan pesawat-pesawatan Tanpa mengatakan hal itu pada yang lain Mereka lalu kembali ke rumah dengan cara berjalan kaki di atas pasir yang telah mereka tabur Agar mereka tak menimbulkan suara sama sekali Namun di tengah perjalanan si kecil tiba-tiba menyalakan mainan pesawatnya Dan tak butuh waktu lama makhluk itu seketika datang Lalu film pun baru saja dimulai Satu tahun telah berlalu Seperti biasa sang kakak yang bernama Regan dan si adik yang bernama Marcus Selalu membantu ibunya yang bernama Evelyn Dalam menyiapkan sebuah ruangan kedap suara di ruangan bawah tanah Karena sebentar lagi Evelyn akan melahirkan Sementara itu sang ayah yang bernama Lee mencoba melakukan analisa tentang apa saja kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh makhluk mengerikan tersebut Sambil mencari tahu apakah di luar sana masih ada orang lain yang juga berhasil bertahan hidup seperti mereka Menggunakan frekuensi sinyal radio Setiap hari mereka selalu melakukan aktivitas seperti memasak dan juga makan malam tanpa mengeluarkan suara sama sekali Tetapi terkadang mereka juga sering melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang hampir membunuh mereka semua Hidup di tengah ketakutan membuat mereka terkadang mengalami stres Sehingga mereka berusaha saling menghibur satu sama lain Sambil berharap agar mereka bisa melewati hari-hari yang sangat mengerikan ini Kesokan harinya saat semua orang sedang sibuk Regan diam-diam berencana masuk ke ruangan ayahnya Namun Lee justru melarang Regan masuk Karena di dalam sana terdapat barang-barang penting yang dapat menimbulkan suara Lee kemudian berusaha menjelaskan hal itu pada Regan Bahkan ia juga ingin memberikan sebuah alat pendengaran yang ia perbaiki sendiri Karena selama ini Regan memiliki masalah pendengaran alias seorang tunarungu Tetapi Regan justru marah dan menganggap bahwa alat itu tak akan berfungsi seperti alat-alat yang sebelumnya Singkat cerita ketika Evelyn sedang mengajari Marcus secara berhitung Lee mengatakan bahwa ia akan membawa Marcus pergi mencari makanan Karena sebagai seorang laki-laki Marcus harus bisa menjaga dirinya sendiri Serta menjaga anggota keluarganya yang lain Kemudian saat mereka tidak pergi Regan mengatakan bahwa ia ingin ikut bersama mereka Tetapi Lee malah menyuruh Regan untuk tinggal dan menjaga ibunya Yang mana hal itu justru membuat Regan merasa sangat kesal pada ayahnya itu Di sisi lain ketika Lee dan Marcus tiba di sungai Lee mencoba mengajari Marcus bagaimana caranya menangkap ikan Namun entah mengapa Marcus justru merasa ketakutan Sehingga Lee pun berusaha menenangkan anaknya itu Lee mengatakan jika mereka berada di tempat yang dipenuhi oleh suara seperti sungai dan air terjun Maka para monster itu tak akan bisa mendengarkan suara mereka Karena suara yang mereka buat telah tersamarkan oleh suara dari aliran air tersebut Sementara itu Regan yang merasa sedih kemudian memutuskan untuk pergi dari rumah Menuju ke suatu tempat di mana dulu adiknya diserang oleh monster Tampaknya selama ini Regan, Lee, dan juga Evelyn Masih belum bisa melupakan kejadian yang menimpasi kecil Bahkan mereka selalu menyalahkan diri mereka masing-masing Singkat cerita, saat Lee dan Marcus tidak pulang melewati salah satu rumah Mereka sempat bertemu dengan seorang kakek-kakek yang berhasil bertahan hidup Namun karena kakek itu menyadari bahwa istrinya telah meninggal Akibat diserang oleh monster Ia pun tiba-tiba berteriak sehingga Lee bergegas membawa Marcus bersembunyi Agar mereka tak diserang oleh monster tersebut Di sisi lain, ketika Evelyn sedang berada di rumah sendirian Tiba-tiba saja ia mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa dirinya akan melahirkan Namun saat hendak memberikan tanda pada Lee dan yang lain Ia justru tak sengaja terkena paku yang sebelumnya mencuat karena terkena karung Sambil menahan rasa sakit Ia pun bergegas menyalakan lampu peringatan Tetapi saat Evelyn hendak kembali Betapa terkejut dirinya karena ternyata disana sudah ada monster Yang datang setelah mendengar suara Evelyn sebelumnya Evelyn lalu menggunakan alarm untuk memancing monster tersebut Hingga ia berhasil bersembunyi di dalam bak mandi Sementara itu di sisi lain Lee dan Marcus yang melihat lampu peringatan tersebut pun Langsung bergegas menuju ke rumah untuk mencari tahu apakah Evelyn baik-baik saja Kemudian ketika mereka menyadari bahwa di dalam sana sudah ada monster Lee pun menyuruh Marcus untuk menyalakan kembang api Guna memancing para monster itu Sementara ia sendiri menyiapkan sebuah shotgun untuk berjaga-jaga Jika saja ia harus bertarung melawan para monster tersebut Saat Lee mencoba mencari keberadaan Evelyn di dalam rumah Ia mengira bahwa Evelyn sudah mati Karena di dalam bak mandi terdapat banyak sekali darah Tetapi untungnya Evelyn dan bayinya berhasil selamat Dengan cara bersembunyi di dalam ruangan shower Tanpa berlama-lama Lee segera membawa mereka berdua menuju ke ruangan kedap suara Yang ada di bawah tanah Karena jika monster itu mendengar suara tangisan bayi mereka Maka tak ada harapan untuk bisa selamat dari serangan para monster mengerikan tersebut Di sisi lain Marcus yang hendak kembali ke rumah merasa bahwa ada monster di dekat sana Sehingga ia pun berlari sekencang-kencangnya menuju ke arah ladang jagung Kemudian saat Regan baru saja kembali Tanpa disadari tiba-tiba salah satu monster sudah ada tepat di belakangnya Namun tak mengapa tiba-tiba monster itu kabur begitu saja Setelah ia mendengar suara dengungan yang berasal dari alat pendengar milik Regan Lalu setelah berhasil menemukan keberadaan Marcus Regan dan Marcus pergi menuju ke atas lumbung sambil menyalakan api Agar sang ayah tahu bahwa mereka saat ini sedang bersembunyi di atas sana Sementara itu ketika Evelyn terbangun dari tidurnya Lee berusaha menenangkan Evelyn sambil mengatakan Bahwa mereka saat ini sedang berada di dalam ruangan bawah tanah Tetapi ketika ia menyadari bahwa Marcus dan Regan masih di luar sana Ia pun meminta Lee untuk membawa mereka kembali dengan selamat Karena ia tak mau kejadian yang menimpa si kecil terulang kembali Evelyn mengatakan jika saja dulu ia menggandeng si kecil Dan tak membiarkannya berjalan sendirian di belakang Pasti hal mengerikan itu tak akan pernah terjadi Mendengar perkataan Evelyn Lee kemudian berjanji bahwa ia pasti akan membawa Marcus dan Regan kembali hidup-hidup Sehingga tanpa berlama-lama Ia pun segera pergi mencari keberadaan mereka berdua Melalui CCTV yang ada di dalam ruangan miliknya Namun sayangnya Pipa air yang sebelumnya sempat dirusak oleh salah satu monster Membuat airnya mulai membanjiri seluruh ruangan yang ada di bawah tanah Dan saat Evelyn sadar Ternyata di sana juga sudah ada salah satu monster Sehingga dengan hati-hati Evelyn pun berusaha mengambil bayinya dari dalam kotak Sambil bersembunyi di antara aliran air Di sisi lain Ketika Lee sedang mencari keberadaan Marcus dan Regan di ladang jagung Tiba-tiba Marcus yang sedang berdiri di atas lumbung tak sengaja terjatuh ke dalam sana Yang mana hal itu membuat para monster mulai menghampiri mereka Melihat hal itu Regan pun berusaha menyelamatkan Marcus Tetapi ia malah tersedot ke dalam tumpukan jagung Namun untungnya Marcus berhasil menyelamatkan kakaknya Sehingga mereka berdua kini terjebak di dalam lumbung tersebut Tak lama setelah itu Tiba-tiba salah satu monster yang mendengar suara mereka juga ikut masuk ke dalam sana Namun karena alat pendengar milik Regan kembali mengeluarkan suara dengungan yang sangat mengganggu Monster itu pun langsung kabur dari sana Dengan cara menjebol dinding lumbung itu Singkat cerita Marcus dan Regan akhirnya berhasil bertemu dengan ayahnya kembali Tetapi karena para monster itu masih ada di sekitar sana Lee pun menyuruh mereka berdua untuk bersembunyi di dalam mobil terlebih dahulu Saat Lee baru saja mengambil sebuah senjata Tanpa disadari tiba-tiba monster yang ada di atasnya langsung menyerang Lee Bahkan monster itu juga mencoba menyerang Marcus dan Regan Yang sedang bersembunyi di dalam mobil Melihat hal itu, Lee yang sudah terluka parah sempat memberitahu Regan Bahwa ia sangat mencintai keluarganya Lalu Lee berteriak sekencang-kencangnya untuk memancing monster tersebut Sementara Marcus dan Regan akhirnya berhasil kabur Dengan cara meluncur menggunakan mobil Meski mereka sangat sedih atas kepergian Lee Mereka tak bisa berdiam diri di sana begitu saja Sehingga Evelyn menyuruh Marcus dan Regan untuk bersembunyi di dalam ruangan milik Lee Sambil menjaga adik mereka Di sana Regan yang selama ini mengira bahwa ayahnya sangat membencinya Atas kepergian si kecil Akhirnya mengetahui bahwa Lee tak pernah membencinya sama sekali Bahkan Lee selalu berusaha membuat sebuah alat pendengar Agar Regan bisa mendengarkan suara-suara yang ada di dunia ini Tak lama kemudian, tanpa mereka sadari Tiba-tiba salah satu monster itu datang tepat di hadapan mereka Namun saat monster itu mencoba mendengarkan suara-suara yang ada di sana Regan sempat melihat tulisan ayahnya tentang apa sebenarnya kelemahan monster tersebut Hingga ia teringat kembali dengan kejadian saat ia dan Marcus sedang berada di dalam lumbung Tampaknya suara dengungan yang dihasilkan oleh alat pendengar Buatan ayahnya mampu mengganggu sistem pendengaran yang dimiliki oleh monster itu Sehingga tanpa berlama-lama, Regan pun langsung menyalakan alat pendengar miliknya Melihat monster itu merasa kesakitan, Regan mencoba menempelkan alat pendengar miliknya ke pengeras suara Yang mana hal itu membuat sang monster makin merasa kesakitan sampai-sampai ia merusak kepalanya sendiri Saat sang monster hendak menyerang mereka Tanpa berlama-lama, Evelyn segera menembakkan shotgun miliknya ke arah kepala monster tersebut Dan pada akhirnya mereka pun berhasil membunuh salah satu monster itu Suara tembakan itu membuat para monster lain yang ada di sekitar sana mulai berdatangan menuju ke arah mereka Namun karena mereka kini sudah mengetahui kelemahan monster mengerikan itu Evelyn dan Regan mau tak mau harus menghadapi mereka semua Agar mereka bisa bertahan hidup di dunia ini Lalu film pun bersambung Untuk kelanjutan dari film ini kita akan membahas alur ceritanya di video selanjutnya ya guys Karena perjuangan Evelyn dan yang lain masih belum selesai sampai disini Dan di film selanjutnya kita akan dikasih tahu bagaimana para monster itu bisa datang ke bumi Oke lah jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini See you on the next video dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton